ujungnya ini katanya Betty Frieden, the new image this mystic gives to American woman is the old image akhirnya apa, citra perempuan yang diberikan oleh mystic tadi pada perempuan Amerika adalah citra lama citra lama itu apa occupation housewife itu kayak di KTP pekerjaan ibu rumah tangga itu sudah top akhirnya itu yang bikin anak sekolah bingung kan biasanya ada ngisi formulir ibu namanya siapa pekerjaannya ibu rumah tangga gajinya seret ibu rumah tangga kan gak ada gajinya bingung jadi katanya Betty Frieden ujungnya hanya satu semua perempuan bercita-cita jadi ibu rumah tangga yang baik apa salah ini gak sepenuhnya salah yang salah di prosesnya nanti kita lihat salahnya dimana apa citra perempuan itu memang untuk menjadi ibu rumah tangga katanya perempuan yang baik itu mereka yang bisa jadi ibu rumah tangga yang baik perempuan dianggap gak tegas terlalu takut banget ngomong perasaannya dan selalu memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri bener atau enggak biar kalian tahu jawabannya video kali ini akan melanjutkan ngaji filsafat bersama dokter Fahreddin Faiz dengan tema Betty Frieden Feminisme edisi Feminisme jadi sebelum kita mulai mari kita membaca Basmalah dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita the problem that has no name padahal ada problem besar disitu apa problemnya ketidakbebasan ketidakbahagiaan perempuan tapi perempuannya sendiri gak sadar jadi gak bisa disebut akhirnya makanya the problem that has no name hasil penelitiannya Fahreddin dia akan meliti narasi di majalah-majalah dia juga jurnalis sehingga turun ke lapangan wawancara sama ibu-ibu sama perempuan-perempuan dia tahu ada problem itu tapi gak terkatakan sebenarnya perempuan-perempuan itu gak puas tapi dia gak tahu cara ngomongnya gimana cara mengungkapkannya gimana katanya Fahreddin kebanyakan perempuan gak tegas dan gak jujur serta orientasinya selalu domestik hasil wawancaranya Fahreddin selalu mikir nanti rumah tanggaku gimana anakku gimana suamiku gimana urusan sehari-hari di rumah gimana selalu mengkhawatirkan itu orientasinya selalu ke dalam dia tidak berpikir kepenuhan dirinya sendiri sebagai manusia itu kalimatnya Betty Frieden dan diuntungkan oleh lingkungannya kayak-kayak gini didukung oleh TV didukung oleh majalah didukung oleh koran di koran-koran di TV-TV di majalah-majalah selalu diajarkan inilah perempuan yang baik inilah perempuan ideal inilah perempuan idaman setiap orang yang pintar masa yang pintar dandan yang pintar momong anak dan seterusnya makanya di awal saya contohkan coba lihatlah majalah perempuan isinya ya tidak jauh-jauh dari itu tidak ada majalah perempuan isinya silat apa isinya balapan apa isinya isinya paling resep isinya make up isinya desain baju terbaru isinya dikondisikan perempuan punya persepsi bahwa ya itulah perempuan oke ini tahun 60-an ya ya mungkin sekarang ada geser-geser dikit sudah mulai beda-beda kesadaran hasil perjuangan teman-teman dari kelompok feminis ini tapi dulu seperti itu bahkan ada majalah playboy mulai tahun berapa itu majalah playgirlnya tidak ada itu kan untuk kepentingan perempuan majalah playboy itu untuk kepentingan laki-laki isinya kan perempuan-perempuan gambar laki-lakinya hampir dikatakan tidak ada saya tidak tahu ya perempuan tidak ingin ya ada majalah playgirl yang isinya cowok-cowok tidak pakai baju atau jangan-jangan you ingin cuma nanti dianggap perempuan bagaimana yang laki-laki tidak takut dianggap itu itu konstruksi sosial konstruksi budaya jadi the problem that has no name problem ini tidak punya nama kenapa tidak punya nama tidak dianggap problem bahkan oleh perempuan sendiri itu kalimatnya the problem lay buried unspoken for many years in the mind of American woman problem ini terkubur tidak terkatakan bertahun-tahun di pikiran para perempuan di Amerika it was a string steering ini adalah satu perasaan aneh yang campur aduk a sense of dissatisfaction satu rasa tidak puas a yearning that woman suffered in the middle of 20th century in the United United State satu kerinduan satu keinginan satu apa lamunan bahwa mengapa perempuan ini terluka perempuan ini tersiksa mengapa ada perempuan yang tersiksa di abad 20 di Amerika each suburban wife struggle with it alone setiap istri berjuang dengan problem ini sendirian dia ngomong aja takut dia kebukan wanita yang sejati as she made the bad shop for groceries saat dia menata ranjang menata kamar tidur saat dia belanja di toko-toko untuk kebutuhan rumah tangganya she was afraid to ask even of herself the silent question dia takut untuk bertanya bahkan pada dirinya sendiri satu pertanyaan satu problem diam-diam is this all apa apa hanya ini apa ini semuanya yang harus kulakukan dalam hidup is this all cuma dia tidak berani ngomong waktu dia beres-beres di rumah waktu dia nyuci waktu dia ngomong anak seharian ditinggal suaminya sibuk sendirian sebenarnya dia ingin tanya tapi tidak berani apa ya hidupku itu hanya begini itu hasil wawancaranya Betty Frieden pada ibu-ibu di tengah masyarakat maka temanilah ibumu itu yang kesepian sendirian kasihan ya kamu seneng-seneng tiap hari begitu pulang ke rumah kamu marah-marah minta dimasak ini yang enak tiap hari katanya Betty Frieden dia bergumul dengan ini tapi tidak berani mempertanyakan apalagi mengejar jawabannya dia takut is this all apa ya hidupku ini hanya ini the problem that has no name perempuan-perempuan takut mempertanyakan ini yaitu yang diungkap oleh Betty Frieden dalam The Feminine Mystic yang mengalami tiga gelombang besar dimulai abad 18 19 perjuangan kelompok feminis itu gelombang pertama masih belum terlalu dalam hanya memperjuangkan hak-hak politik perempuan perempuan bisa milih perempuan setara di depan hukum perempuan diakui kesaksiannya di depan hukum dan seterusnya dan itu sukses cuma belum sampai ke akar permasalahan secara umum dia masih terkooptasi oleh laki-laki baru gelombang kedua tahun 60 lahir kesadaran kesetaraan dalam berbagai bidang pemicunya Betty Frieden ini dengan Feminine Mystic nya nanti jasanya banyak hasilnya banyak Betty Frieden ini melahirkan beberapa keputusan-keputusan baru kesepakatan kesepakatan politik baru yang menguntungkan perempuan termasuk upaya kesetaraan dalam bidang sosial politik ekonomi upah hak reproduksi dan lain-lain hak reproduksi itu ya bener perempuan yang hamil tapi kan untuk memutuskan dia hamil apa enggak ya jangan cuma laki-laki yang memutuskan dia juga punya hak jangan mentang-mentang laki-laki pengen anaknya banyak terus perempuannya enggak ditanya dulu pokoknya anaknya harus banyak itu hak reproduksi enak laki-laki tinggal menghamili perempuan yang hamil nanti bayinya baru tiga bulan sudah hamil dua bulan terus begitu kan kasihan jadi pokoknya tiap tahun itu kalau enggak hamil ya melahirkan tahun ini hamil tahun depan melahirkan tahun depan hamil lagi jadi kasihan zaman dulu kan begitu anaknya banyak seneng tapi itu kalau atas seizin perempuannya enggak apa-apa karena haknya perempuan sering-sering perempuan enggak pernah diajak diskusi enggak pernah diajak rundingan mau enggak punya anak banyak reproduksi itu haknya perempuan juga orang perempuan yang hamil jadi jangan sampai perempuan dapat capeknya saja kalau enggak hamil ya dihamili hamil dihamili terus begitu itu gelombang kedua Betty Frieden terus yang ketiga belakangan tahun 90-an sampai hari ini ini orang menyebutnya era post-modern tekanannya sudah pada hak-hak kultural sudah mulai radikal bahkan ada istilah feminis lesbian sudah di beberapa titik sudah ekstrim dan itu nanti Betty Frieden di akhir-akhir hidupnya mengkritik feminis yang agak ekstrim ini termasuk yang lesbian termasuk yang homoseksual dan lain-lain itu nanti dikritik cuma hari ini muncul itu gelombang ketiga jadi tekanannya pada pluralitas tekanannya pada hak setiap individu pada apalagi keragaman luar biasa termasuk silahkan orang mau apa aja gak mau kawin ya silahkan mau lesbian kawin jewek sama jewek silahkan cowok sama cowok silahkan dan seterusnya nah itu diantara jiri gelombang ketiga jadi ada tiga gelombang besar gelombang pertama gelombang kedua gelombang ketiga gelombang kedua inilah nanti kita ketemu Betty Fryden kalau ada yang mau nengok ngaji-ngaji yang sebelumnya dulu waktu sesi perempuan kita juga sudah menyinggung Simone de Beauvoir yang nulis second sec itu juga sudah kita jelaskan waktu sesi Simone de Beauvoir terus inilah feminine mystique feminine mystique mystique itu kan sesuatu yang rahasia tersembunyi fenomena tersembunyi dari kehidupan perempuan mysticus perempuan mystique perempuan jadi feminine mystique itu apa katanya Betty Fryden the feminine mystique says that the highest value and the only commitment for women is the fulfillment of their own femininity it says that the great mystique of western culture though most of its history has been the under valuation of this femininity katanya Betty Fryden rahasia tersembunyi problemnya perempuan hari ini adalah hampir semua orang termasuk perempuan menganggap nilai tertinggi perempuan adalah komitmennya pada keperempuanan keperempuanan itu ya kayak tadi termasuk yang nyuci momong hidup di rumah nyapu dan lain-lain yang orientasinya ke dalam perempuan yang paling hebat adalah yang paling hebat di sisi ini katanya Betty Fryden mistiknya perempuan pandangan inilah nanti yang memenjarakan perempuan sehingga perempuan yang gak bisa masak kalau nyapu gak bersih kalau nyuci juga gak bersih ngomong anak gak bisa dianggap nilainya rendah perempuan pun gak bisa masak bisanya cuma masak air misalnya terus ini dianggap bukan perempuan yang kayak gini ngomong anak aja gak bisa misalnya nyetrika aja gak bisa terus dianggap rendah karena nilai yang tinggi perempuan harus bisa ini semua itu rahasia yang menyedihkannya perempuan hari ini dan peradaban modern juga ternyata juga begitu menganggap ya feminitas keperempuanan inilah jati diri yang paling unggul dari perempuan inilah kemuliaannya perempuan kalau dia bisa ngomong anaknya kalau dia bisa menjaga rumahnya kalau dia bisa ini mistiknya perempuan yang dikritik oleh Betty Frieden jadi the highest value and the only commitment for women is the fulfillment of their own femininity dan biasanya kalau diureanya Betty Frieden pakai bunga-bunga bahasa bunga-bunga bahasa itu justru disitulah kemuliaannya perempuan sebagai ibu rumah tangga sebagai ibunya anak-anak dialah yang bertanggung jawab membesarkan anaknya itu glorifikasi di bahasa masa perempuan cuma di rumah saja disitulah kemuliaannya perempuan justru masa perempuan tidak keluar rumah tidak boleh punya cita-cita yang lebih tinggi perempuan itu ketinggiannya waktu dia ngopeni keluarganya nah itu yang dikritik oleh Betty Frieden jadi di sisi ngurusi rumah tangga ini perempuan jauh lebih tinggi jauh lebih mulia dari laki-laki nah ini seolah-olah luar biasa tapi menjebak perempuan pinternya laki-laki disitu jadi bikin perempuan oh iya berarti saya ini kalau ingin jadi perempuan mulia harus pintar ngurus rumah tidak penting dokternya tidak penting S2-nya katanya Betty Frieden ternyata kemuliaan perempuan itu tidak jauh-jauh dari aspek kecantikan dan pemeliharaan jadi seksi-seksi kayak kamu bikin panitia itu kalau bikin panitia penerima tamu perempuan bagian konsumsi perempuan kalau peralatan laki-laki emangnya perempuan tidak bisa seksi peralatan perlengkapan kan bisa tapi kan sudah terpadok begitu emangnya tidak bisa laki-laki penerima tamu ya bisa kenapa harus perempuan karena kamu anggap disitulah gunanya perempuan biar orang kerasan iklan apa saja yang dipakai perempuan memainkan fungsi itu tadi kecantikan dan pemeliharaan hubungannya apa mobil sama perempuan tapi kan selalu ikan mobil depannya perempuan yang pakai baju seksi laki-laki pakai sarum misalnya orang bayangkan jual mobil yang iklan laki-laki pakai sarum oke jadi ternyata ternyata yang dijual oleh laki-laki dari perempuan hanya kecantikan dan pemeliharaan dan terus dibikinkan narasi-narasi pendukungnya itulah feminine mystique itu kalimat yang terakhir perempuan selalu digambarkan perempuan itu innocent helpless chilled like innocent itu tak berdosa wajahnya murni enak dilihat helpless selalu perlu pertolongan selalu butuh sandaran chilled like mungkin kalau hari ini bahasanya imut enak ditampilkan dibandingkan yang laki-laki gambarannya selalu begitu kemarin mungkin kamu ngajinya gak terlalu semangat danten begitu ada ada ceweknya yang ngaji ada emang akak danten sekarang ngajinya kenapa bayangkan tentang perempuan gak jauh-jauh dari situ masalahnya jadi innocent helpless chilled like dan itulah feminine mystique ya itu kalimat-kalimat dari Betty Frieden to be a woman is to act like so to be otherwise is to be unfeminine not woman jadi perempuan di jebak dengan narasi perempuan itu ya lakukanlah keperempuanan kalau enggak berarti kelaki-lakian tomboy enggak perempuan lagi jadi narasi ini bikin perempuan takut kemudian keluar dari ranah pemeliharaan dan kecantikan tadi yang bikin dia sibuk luar biasa untuk tetap bisa beredar di ranah pemeliharaan dan kecantikan kadang-kadang yang kuliah S2 sudah lulus belum punya pasangan panik luar biasa jangan-jangan enggak ada yang tertarik padaku kenapa ya karena dia takut perempuan harus ada yang tertarik padanya kecantikannya maupun kemampuannya memelihara kalau enggak begitu terus dia mesti mikirnya apa aku ini kurang feminin ya apa aku ini kurang perempuan ya dan seterusnya dan itu bencana luar biasa kan kalau ada yang kamu itu perempuan kok enggak kayak perempuan oh itu bisa jungkir balik perempuannya kalau diingetin begitu jangan kan itu sekarang diingetin loh kamu kok tambah gendut itu aja kan sudah takut luar biasa kenapa mitos kecantikan dianggapnya cantik itu langsing jadi kalau ada yang nyebut dia gendut dia panik luar biasa padahal itu narasi yang dibikin laki-laki untuk bikin mereka senang melihat yang langsing-langsing oke padahal di peradaban-peradaban kuno itu perempuan itu justru yang dicari itu yang agak gendut kalau yang seksi kecil dianggap kerempeng itu kan permainannya laki-laki kadang gendut enggak apa-apa gendut seksi ada yang bilang langsing enggak apa-apa langsing seksi yang benar yang mana suka-sukanya laki-laki oke itu problem besar dunia perempuan modern itu yang bikin perempuan takut jadi maskulin maskulin itu nanti dalam narasi besar yang patriarchal tadi termasuk pendidikan termasuk pekerjaan termasuk politik ini dianggap ranah-ranah maskulin dan perempuan yang di atributi dengan maskulin dia pasti hidupnya enggak bahagia cewek enggak kayak cewek gitu nah itu galau mesti kalau dibilangin gitu ya sama sih nanti ada juga sisi cowok yang enggak dianggap cowok juga galau itu juga narasi narasi besar gender itu hanya kesepakatan cewek jangan takut dengan kesepakatan tradisi ada cowok juga begitu enggak apa-apa itu kesepakatan kok cewek itu kalau nangis biasa kalau cowok jangan sampai itu juga kesepakatan sosial itu gender cowok nangis enggak apa-apa apalagi cewek cewek enggak nangisan juga enggak apa-apa kamu cewek enggak gampang terharu gitu sih enggak apa-apa siapa yang nyuruh cewek harus gampang terharu gampang tersentuh itu semua konstruksi sosial kalau tentang perempuan itulah feminine mystique ujungnya katanya the new image this mystique gives to american woman is the old image akhirnya apa citra perempuan yang diberikan oleh mystique tadi pada perempuan amerika adalah citra lama citra lama itu apa occupation housewife itu kayak di KTP pekerjaan ibu rumah tangga itu sudah top akhirnya itu yang bikin anak sekolah bingung kan biasanya ada isu formulir itu ibu namanya siapa pekerjaannya ibu rumah tangga gajinya seret ibu rumah tangga kan gak ada gajinya jadi katanya Betty Frieden ujungnya hanya satu semua perempuan bercita-cita jadi ibu rumah tangga yang baik apa salah ini gak sepenuhnya salah yang salah di prosesnya nanti kita lihat salahnya dimana apa gak boleh perempuan pinter nyuci pinter ngomong anak pinter masak boleh yang salah apa prosesnya strukturnya yang mengarahkan ke situ kita lihat kenapa begitu kalau di bukunya Feminine Mystique itu settingnya bisa dilihat dari perang katanya Betty Frieden tahun 30-an zaman sebelum terjadi perang khususnya perang dunia kedua itu masih lumayan banyak perempuan berkarir banyak perempuan berkarya setelah itu terjadi perang berkepanjangan dan gejala subordinasi perempuan sangat kelihatan pasca perang pasca perang yang pertama apa laki-laki perangnya selesai yang perang itu kan kebanyakan laki-laki pulang dari perang itu kan mereka sudah gak ngapa-ngapain orang perangnya selesai pekerjaan pekerjaan pos-pos yang semula diduduki perempuan sekarang diambil alih oleh laki-laki orang mereka gak ngapa-ngapain perangnya sudah selesai akhirnya perempuan nganggur yang kedua waktu berangkat perang mungkin masih muda-muda masih belum nikah tapi begitu pulang kan sudah tua orang perangnya lama mau gak mau kalau sudah tua ya harus nikah masa pulang lagi ke rumah ibunya yang terjadi apa zaman itu pernikahan dini besar-besaran pokoknya perempuan harus mau menikah laki-lakinya banyak yang butuh sudah waktunya nikah jadi sektornya diambil laki-laki mereka akhirnya gak ada kerjaan nganggur dan dinikahi jadilah ibu rumah tangga apalagi munculnya revolusi industri era kapitalisme perempuan jadi mangsa empuk industri mulai majalah koran produksi itu semua hampir semua diarahkan ke perempuan fashion make up bahkan hari ini mobil pun juga menuruti selera kadang selera perempuan dengan feminitasnya jadi setting ini penting ternyata coba laki-lakinya perang itu segala sektor yang dipegang laki-laki akan diopeni oleh perempuan dan ternyata perempuan bisa tapi perangnya selesai ya laki-lakinya balik perempuannya kalah sudah kalah posisi akhirnya terpinggirkan terus kawin kawin jadi ibu rumah tangga dan digempur oleh produk-produk yang dinarasikan bahwa itulah perempuan sejati habis sudah kan terus perempuan susah sekali bangkit dari sistem ini apalagi nanti muncul pabrik-pabrik perempuan nanti kerja juga di pabrik tapi karena perempuan ini dianggap levelnya di bawah laki-laki di awal-awal modern itu gajinya jauh dibandingkan laki-laki pekerja perempuan dan pekerja laki-laki honornya beda banyak yang anggap perempuan kan gak kayak laki-laki kalau laki-laki tenaganya besar padahal urusan tenaga itu kan urusan fisik yang bisa dilatih bisa diatur tapi terus dicitrakan kalau laki-laki itu kuat secara fisik kalau perempuan itu lemah itu itu pencitraan aja lemah dan kuat itu kan urusan gaya hidup kalau perempuannya petinju ya jago-jagonya laki-laki ya kau itu urusan latihan perempuan yang rajin olahraga lebih fit dibandingkan laki-laki yang males kan cuma itu urusan latihan aja cuma secara stereotip secara persepsi secara image orang anggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki perempuan sembilan bulan bawa janin sampai itu saya gak jamin laki-laki kuat itu pun bolak-balik melahirkan laki-laki gak pernah menanggung beban yang sama kayak perempuan itu jauh lebih kuat sebenarnya kadang-kadang sudah hamil masih kerja laki-laki ngerges aja kan sudah pamit gak kerja kadang-kadang jadi gak ada hubungannya sama kuat gak kuat tapi struktur sosial dan budaya ternyata tidak berpihak pada perempuan terus itulah nanti yang disebut oleh Betty Frieden the problem that has no name problem yang gak punya nama seolah-olah gak ada masalah selama ini lancar-lancar aja gak ada masalah dunia ini berjalan kayak gini lancar-lancar